Intro Halo guys, kita ketemu lagi di acara Bicang Samlay Bersama saya Pak Oco Di sebelah kanan saya ada pelukis bernama Eko Rahmi Di sebelah kanan saya ada Mas Budi atau Bukit Sembun Ngomong-ngomong ini Pak Eko Rahmi Boleh diceritakan lukisan ini maksudnya gimbang-gimbang Misalnya ini bisa berhubungan di dunia laut Ini sejujurnya kutus air, ritual air Kita merupakan dengan apalagi lingkungan itu bisa kan di perdesa Dan apalagi di seorang budaya kita air itu kan Itu sangat dimuliakan Ritual air berarti Kalau orang Melihat ini mungkin Bermajinasi bahwa Ritual air itu Ini maksudnya Tungguan-tungguan air itu Secara umum kan ada Seperti tuban Begitu ada air itu Ternyata ada yang di tuban Itu bergantung Itu Taman Terus ada Yang di tubi air itu Mahkub-mahkub atau binatang-binatang Boleh saya memilih satu Silahkan Nah ini bentuk Bapak Bapak Biomakul hidup di air itu kan ada sejenis binatang Ada sejenis tumbuhan Kalau kita masuk itu kadang-kadang kita terkejut Ada sesuatu yang Ini Setelah nyata kebiasaan di atas tanah ini kan tidak kelihatan Ini yang Ternyata Kita memilih Nah Jadi ini Ini Saya bergantung ya Bicot 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 Oh Memang setelah spesifik Saya tidak menjelaskan Oh ini Bicot Ini Hubur-hubur Tata apalah Tanda-tanda itu Masih Semantan di bawah ini Kayak hubur-hubur Harusnya Malah Caranya Ini Ya Ini Gitu Pelantem Perjumpan Perjumpian itu Beragam gitu kan Sebuah misteri kehidupan Pernahai Medianya apa Bapak itu Ini Gabungan Tabatnya Sebelumnya Terus kemudian Saya coba untuk Setelah kering Daniel Kita tidak bisa eksperimen lah, mix media, ini kanvas, saya cari ini cat minyak karena ini, saya ngejar tekstur, saya suka ngarap tekstur dan potensi agil gitu tuh warnanya lebih bright gitu kan, kayaknya enggak, wah asik gitu Terus, maaf Pak Eko, kalau track record Pak Eko Rahmi ini dalam buruk pameran sudah kemana saja ini Pak? Dalam negeri, jadwal negeri itu ya, dalam negeri saya di Jebeja dah berapa kali itu ya, terakhir 2013 kemarin Terus di Bali, Sanur, Jakarta, Malang, ini yang saya sebutkan yang itu pameran bunggal, pameran kelompok ya di bapak kota, karena diajak oleh komunitas atau grup gitu kan Pameran bunggal, saya pernah di Balalunggul, 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 7 tahun Terus pernah juga pameran berdua di Balalunggul juga Terus sama siapa pak? Seniman dari Bintina, saya lupa namanya, saya lupa Terus proses penciptaan karya ini kurang lebih memakan waktu berapa lama, Wak? Nah ini, ini ada cerita khusus soal ini Saya itu kan biasa kerja cepat gitu kan Cepat gitu, bisa melipas waktu gitu kan, ekspresi lah ya Terus ini khusus ini saya mencoba untuk ini memakan waktu 3 bulan 3 bulan Karena proses harus menunggu kering cat minyak Memungkinkan koti, apa? Tunggu dengan agrilik gitu kan, ya gitu Terus, apa? Ya, ini ada, ada, aku pengen merasakan Nah, tungguk-tungguk muda seperti ini gimana kita Ya, saya mencari lah Jadi, gagasannya sambil berjalan juga pak? Ya, ya, ya Mengekspor, sambil Wah, itu Wah, itu Oke, ini gabungan cat minyak sebenarnya Terus, kemudian Saya coba untuk, telah kering Adul Saya tahu bisa Ya gitu Ya, eksperimen lah Mix media Mix media Ya, ini kanvas Saya cari ini cat minyak karena ini Saya ngejar tekstur Saya suka Enggara tekstur Dan potensi adul gitu kan, warnanya lebih bright gitu kan Terus, maaf Pak Eko Kalau track record Pak Eko Rahmi ini Dalam buru pameran sudah Kemana saja ini pak? Ya, dalam negeri Dalam negeri itu ya Dalam negeri saya di Jogja Ada berapa kali itu ya Terakhir dari 2013 kemarin Terus di Bali, Sanot, Jakarta, Malang Ini yang saya sebutkan yang itu pameran tunggal Nah, pameran Kelompok ya Kisah para kota Jadi bisa Karena diajak Oleh komunitas Atau grup gitu kan Ya, gitu Nah, pameran tunggal Saya pernah di Palalumpur Tahun Ini ada cerita khusus soal ini. Saya itu kan biasa kerja cepat gitu kan, cepat gitu, istri melipas waktu gitu kan, ekspresi lah ya. Terus ini khusus ini saya mencoba untuk ini mematang waktu tiga bulan, tiga bulan. Karena proses harus mengekering cat minyak, memungkinkan untuk dibuat dengan agrilik gitu kan. Terus, ya ini ada, aku pengen merasakan tumpuk-tumpuk muda seperti ini, gimana kita? Hasilnya seperti apa? Ya, saya mencari lah. Jadi gagasannya sambil berjalan juga Pak? Ya, ya. Mereksplor, sambil, wah itu. Pak Eroh, menarik sekali lukisan Bapak ini sebagai penutup Pak. Mohon Loh bisa disampaikan bahwa mengapa Bapak tetap terus melukis dan tulangkan kepada teman-teman yang di luar sana, Pak. Akhirnya ketika kita menemukan sebuah perjalanan, itu kan ada hikmah. Kemudian kita menemukan sebuah keyakinan. Keyakinan-keyakinan artistik, terus melukis sebagai atau sendiri lupa sebagai sebuah jalan kehidupan gitu kan. Dan kemudian melebar lah, ya itu. Dan akhirnya menjadi mantap ketika kita banyak berinteraksi. Bagaimana karya kita diapresiasi, diterima, semacam gitu lah. Dan kenapa saya bertahan di style kayak gini atau gaya seperti ini, yaitu suatu perjuangan. Perjuangan yang ketika masih remaja, memang saya kejar. Tingkat kesulitannya seperti apa, terus keinginanku seperti apa. Nah kita dialog dengan senar-senar lah. Dan kita belajar untuk menyerap, mengapresiasi waktu itu. Sampai tadi saya menemukan karakteristik bentuk-bentuk saya gitu kan. Nah sepacang itu. Demikianlah guys, perbincangan singkat dengan Pak Eko Rahmi. Pelukis yang mempunyai aliran seperti ini. Monggo, mau dinamain apa. Yang jelas Pak Eko mengekspresikan apa yang telah disampaikan tadi. Pemirsa silahkan mengapresiasi. Dan barangkali dalam waktu dekat akan berpameran, nanti kita lihat. Dan kita ketemu lagi guys, di acara bincang singkat. Bersama Pak Pocok, bersama lukis-lukis yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.